Ya, operasi perlindakan para pengebor minyak ilegal kembali dikenjarkan Polda Jambi dan Jajaran. Kali ini pemirsa polisi gabungan menggerebek operasional ilegal drilling di lahan perusahaan PT. AAS Sarulangun. Dimulai pada tanggal 13 hingga 14 Juli 2021, pasukan Polda Jambi dibantu jajaran Polres Sarulangun menggerebek aktivitas pengoporan minyak ilegal di lahan PT. Agro Nusa Alam Sejahtera atau PT. AAS yang berlokasi di kilometer 51, Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarulangun. Kasubdit Sumber Daya Alam, AKBP Andi Muhammad Iksan mengatakan, dalam operasi pemberantasan tersebut, polisi menjaring 17 orang terduga pelaku ilegal drilling dan diperiksa di MAPROLES Sarulangun. Hasilnya, 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 7 orang dipulangkan karena tidak terbukti melakukan perkara. Para tersangka di Jeraan Pasar 89, Junto Pasar 17, Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. 5 dari 10 tersangka adalah orang yang mengajak para pekerja melakukan pengeburan minyak secara ilegal, sementara 5 orang lainnya murni sebagai pekerja yang diupah. Dalam penindakan tersebut, polisi menyita 6 mesin rig dan 36 bak penampungan. Polisi juga mengerahkan alat berat untuk menghancurkan 29 sumur minyak serta 12 pondok tempat tinggal pelaku.